Jom, sebenarnya kalian nggak ngeri nonton video si Ojan kampret ini yang hobinya rusakkan hape subscribernya, Jom. Nggak ngeri, enggak? Oke lah kalau jawaban lu gitu. Nah kebetulan bahwa Ojan itu ada update Magic Quick plugin versi 15. Nah buat fitur baru yang sekarang emang agak ngeri sedap gitu sih Jom. Tapi ya sebagai user yang gratisan kita nikmatin aja Jom. Oke Jom, welcome back to channel sesat siapa lagi kalau misalnya bukan Bang Ojan. Gimana nih kabar hape kalian? Sehat walafiat kan? Oke mari kita bikin jadi gelagapan Jom. Nah di video sebelumnya Bang Ojan itu sempet mau rilis fitur baru di Magic Quick plugin. Yang namanya adalah Freezable atau mode MOLOR atau mode Hibernate. Nah karena banyaknya bocil-bocil yang doyan bacot kalau non-root itu fake dan ngaku-ngaku sebagai dev modu Magis padahal aslinya tukang ganti nama modu orang. Emang gelar dev itu enak dimananya sih? Dapet duit kagak, ngembul masih buntungan. Eh lu dev modu Magis ini ya? Eh iya Bang kenapa modu Magis lu bagus Bang? Udah gitu doang, gak ada lagi. Gak dapet duit, gak dapet ngembul, gak dapet kopi. Masih bangga jadi dev dan nge-head file lain. Daripada kita bahas orang-orang yang gak jelas ya Jom ya. Disini Bang Ojan rilis fitur baru di Magic Quick plugin versi 15 Jom. Nama fiturnya adalah Hibernate Overwatch. Wih keren ya namanya Jom ya. Tapi karena nama fiturnya keren, isi dan fungsinya pun Bang Ojan bikin keren Jom. Jadi buat konten sekarang, para pasukan-pasukan non-root ataupun pasukan root yang lagi seloncuran ya. Kalau mau pasang fitur ini, jangan asal pasang. Meski konsepnya itu non-root, tapi resikonya. Hmm, nyest pokoknya nama. Nah, kelebihan dari fitur ini, yang pertama nih, HP Android kalian itu bakalan adem terus. Ya meski HP kalian itu panas nih ya, abis main game berhari-hari. Di saat kalian keluar dari gamenya, HP kalian itu bakalan cepet banget dinginnya. Terus yang kedua nih, penggunaan baterai di HP Android kalian itu bakalan ningkat drastis. Terus yang ketiga, stabilitas kinerja CPU di HP Android kalian itu bakalan stabil terus. Mau lo tes sampai 5 menit atau 5 jam, stabil lah ya terus. Nah jadi nih ya, fitur baru yang Bang Ojan rilis. Fungsinya adalah membekukan semua aplikasi yang ada di HP Android. Bayangin aja Jom, semua aplikasi. Tapi konsep hipernet aplikasi ini gak seperti yang lu pikirin ya. Aplikasi gak bisa dibuka lah, aplikasi gak nongol notifikasi lah, aplikasi error lah. Itu membuat para user-user yang pengen modif tapi gak mau beresiko. Nah meski semua aplikasi itu sudah di hipernet, tapi aplikasi itu masih tetap bisa dibuka dan munculin notifikasi. Ya konsepnya sih, setiap aplikasi itu bakalan berperilaku berbeda di versi Android yang berbeda juga. Oke, sekarang kita sambil pasang filenya sambil jelasin dikit-dikit. Yang nonton cuma sepotong doang dan HP-nya error, syukurin. Nah kalian download aja file Magic Tweak Plugin yang versi 15. Linknya udah Bang Ojan taruh di kolom deskripsi, tinggal comot air gratis. Terus kalau misalnya sudah di-download, sekarang ekstrak aja file Magic Tweak Plugin-nya. Kemudian taruh di memory internal di luar folder. Terus ubah nama foldernya itu jadi Magic. Dah, kelar. Pokoknya mah namanya Magic, jangan diganti sama City ataupun sama Neck. Nah buat cara unlock Magic Tweak Plugin, silahkan kalian cek aja video versi sebelumnya di kolom deskripsi. Dan untuk cara jalanin file SH juga, udah Bang Ojan taruh di kolom deskripsi. Jadi Bang Ojan gak akan jelasin dua kali di video ini, jom. Nah buat fitur Hibernate Overwatch, itu bisa kalian cek di folder Magic, terus Magic Plugin, kemudian Hibernate Overwatch. Nah di dalamnya itu ada tiga file, jom. HO Magic, itu buat install-nya, terus HO Check, itu buat ngecek-nya, dan HO Un, itu buat ngehapus-nya atau balikin ke devowel. Nah lho, kurang baik apanya Bang Ojan ini jom. Udah dikasih file real dan lengkap berikut sama uninstallernya jom. Nah buat yang penasaran, apa aja sih resiko pasang file ini? Nah kalau misalkan untuk resiko, itu random jom. Ya tergantung versi Android yang kalian pake. Jadi ya gak bisa ditebak resiko yang terjadi kalau misalkan menghibernate semua aplikasi yang ada di HP Android. Ya jelasnya sih file ini gak akan bikin HP Android kalian botlop atau hilang data. Terus Bang, cara jalaninnya gimana? Nah sekarang kalian klik aja jalurnya ada di atas. Kalau misalkan file manager, lu itu gak bisa copy jalur, monggo dihapalin aja, jadi biar lebih pinter. Nah selanjutnya buka aplikasi Breven, dan pilih fitur command shell. Nah di command shell itu kalian ketik aja SH, terus pastikan jalur yang tadi atau ketik manual juga boleh. Nah selanjutnya kasih garis miring dan ketik HO-magic.sh, kemudian tekan enter. Nanti select script-nya itu bakalan jalan. Nah di proses ini, kalian jangan tutup aplikasi Breven atau pindah ke aplikasi lain. Pokoknya diemin sampe selesai. Kalau misalkan kalian tutup aplikasi Breven-nya, nanti select script-nya itu jadi error dan gagak jalan jom. Nah di proses ini, nanti semua aplikasi yang ada di HP Android kalian itu bakalan tertutup sendiri berikut dengan aplikasi Breven-nya. Nah itu artinya script sudah berhasil diinstall. Nah meski sudah berhasil diinstall, kalian harus tunggu dulu selama 3 menit buat jalanin file yang lain. Lah emang kenapa kayak gitu? Nah di fitur ini ada yang namanya Auto Hibernate Overwatch. Nah fitur Auto Hibernate ini butuh durasi 3 menit buat nerapin modenya. Nah kalau misalkan sudah 3 menit, kalian boleh jalanin file sales script yang lain jom. Nah setelah kalian berhasil pasang HO Magic, nah di saat kalian akses device config di bagian list-nya, itu bakalan muncul kode baru, yaitu Apps Hibernation Enable sama dengan TrueWay. Dan di bawahnya itu 3-Sold Milis 2 sama dengan 1.800.000. Jadi 3-Sold 1.800.000 ini adalah mode Hibernate Overwatch yang akan aktif setelah 30 menit. Nah setelah 30 menit kalian pasang file ini, mode itu akan diaktifkan otomatis sama sistem Android-nya. Jadi kalian tinggal pakai HP CNFG Data-nya nggak perlu ribet-ribet ngurus mode. Nah buat cara ngeceknya, apakah script-nya itu jalan atau nggak di HP kita, nah di command shell, kalian ketik aja SH, kemudian pastikan jalur yang tadi, soalnya jalurnya kan sama. Nah kemudian kasih garis miring dan ketik HO-strip-check.sh, kemudian enter. Nah nanti semua aplikasi ada di HP Android kalian itu bakalan dianalisis, jom. Nah proses jalanin fitur Hybrid Overwatch ini emang agak lumayan lama sih, jom. Soalnya fitur ini nggak bisa instan kayak file self-script yang lain. Udah bawa jalan ubah-ubah biar eksekusinya cepat, tapi ini udah paling cepat. Nah kalian bisa cek di bagian status, disini tulisannya true, yang artinya sukses. Tapi yang nggak semua aplikasi itu statusnya true. Ada juga yang statusnya false. Nih ada beberapa penyebab kenapa statusnya false. Yang pertama nih, aplikasi yang di Hibernate adalah aplikasi inti sistem. Nah aplikasi inti sistem kayak versi Android, sistem UI, atau aplikasi yang lain itu nggak bisa di Hibernate. Jadi fitur ini udah bisa ngebedain mana aplikasi inti sistem yang emang nggak boleh di Hibernate dan mana yang bukan. Terus yang kedua, data aplikasi rusak atau nggak bisa diakses, yung. Nah kalau misalkan aplikasi ataupun game, terus si datanya itu ada yang error atau nggak bisa diakses sama OS-nya, maka fitur ini nggak bisa aktif di aplikasi tersebut. Nah itulah penyebab muncul false di bagian statusnya. Ya sebenarnya sih kalian bisa cek manual ya, aplikasi di HP kalian itu masuk ke fitur Hibernate Overwatch apa nggak. Nah di command shell itu kalian ketik aja cmd-up-strip-hibernation-get-strip-state-nama-paket-aplikasi. Ya contohnya game Genshin atau aplikasi yang lain. Kemudian tekan enter. Nah kalau misalnya tulisannya true berarti masuk. Misalkan ada user gabut nih yang nanya nih yang belum beliin Bang Ojak kopi. Bang ini permanen apa nggak? Ya masalah permanen apa nggaknya itu tergantung tingkat keamanan HP dulu, jom. Ada yang permanen, ada juga yang nggak permanen karena dihapus otomatis sama keamanan OS-nya. Nah seharusnya sih fitur Hibernate Overwatch ini tetap aktif meski HP Android kalian itu di-restart. Kalau misalkan HP yang keamanannya tebal, mending dibuang aja, jom. Beli lagi yang baru, nyusahin. Terima kasih telah menonton!